Halo, what's up brother? Hari ini gue mau coba rekomendasikan Yang rekomendasikan dulu ya Yang mungkin sebenernya nge-review dulu Emang apa sih gak boleh? Sombo ngamat, sombo ngamat Sombo ngamat Review Rocket VH Rotary Tato Machine Ini dia desainnya unik juga gitu Ini sorry banget nih sebelumnya nih gue bungkus-bungkus kayak gini tuh Sebenernya tadi ada temen gue yang datang Jadi dia bilang gue mau nato nih Makanya gue buru-buru udah bungkus Gak tau ya udah belum nyampe-nyampe nih sampai sekarang Suek banget Apa? Kau rupanya yang suka gangguin aja aku sepilih ya Yang intinya sih ini gue suka sama desainnya Desainnya bagus nanti gue sih gue cantumin sama gambar Rocket VX-nya oke Pokoknya nih ya Pokoknya buat kalian yang kantongnya pas-pasan banget ya kan Ya gak nguras begitu banyak kantong udah pokoknya ya Kalau gue bilang Pasti kantong sih Harganya ya lumayan gak terlalu mahal Lumayan gak terlalu murah Cuma gue gak tau sih Cuma banyak yang bilang ini mesin Katanya sih bagus gitu Katanya ya Cuma gue baca spesifikasinya juga bagus Dia jadi 11400RPM Lumayan ya Itu dengan voltase 9 ya Cuma gue gak tau Ini gue pengen coba tau Nanti kita coba pake Ini Aurora Kita coba Test drive-nya oke Kita start walking-nya dari Pataya dulu kali ya Soalnya dia ngangkat apa gak Tapi ini gue buat pertama ini Mungkin gue gak pake jarum Gue cuman pengen dengerin suaranya Dulu soalnya juga gue nungguin jarumnya juga belum nyampe kok Udah abis Oke langsung aja check it out oke Kita coba Ini tuh kemarin gue beli Harganya sekitar berapa ya Hampir 600-an sih kalo dibilang itu udah sama mongkir kira-kira Tapi gue gak dapet kabel RCA-nya Iya bro Ini gue harus beli lagi Tapi ini gue gak beli Bikin Saking Kreatif ya harus bikin aja lah Apa-apa Bisa dibikin kok Kecuali duit doang yang gak bisa dibikin ya kan Oke Foto sempat Kita coba Kita dengerin sekarang Ini masih foto sempat ya Dengerin gak sih suaranya Itu masih ngangkat Masih enak banget loh Sumpah gue gak bohong Digeteran tangan gue tuh Rasanya kayak Gimana ya Kayak masih nyanggupin buat ngangkat jarum 5 Kalau gak salah Kayaknya 5,5 Enak loh bro Sumpah gue gak bohong Tepakin lagi coba Tepakin lagi coba Dengeran kan Dia pake 6,9 loh Tepakin aja 7 deh Sobek tuh kulit Oke Oke Oh my god Wow Asik ini mesin sumpah Gue gak bohong 5,5 itu udah ngangkat banget loh Tapi gue nanti bakal nge-review Pake jarum juga ya Soalnya kan gue masih kosong Belum pake jarum Tapi keliatannya sih Masih kedengerannya tuh Masih bagus Sesuai lah Sama spesifikasinya yang Disebutkan Blah-blah-blah gitu Berarti lu bisa start Dari start working tuh Bisa dengan voltage 4 Mungkin 3 bisa kayaknya Kita coba tes di 3 3,5 sih dia baru jalan 3,5an Lumayan lah Buat bawa jarum 3 Kayaknya Tapi gak tau juga Bisa kuat apa enggak Angkat apa enggak Iya Gak bisa sama sekali mati 4 sih udah Start dari 4 emang Pokoknya Pokoknya rekomendasi juga sih Ini Keren lah sih Disainnya unik Gitu Nih sorry Ini gue bungkus-bungkus Kayak gitu Oh iya ini juga gue dari Aurora Dia bagus juga loh Keren Ya lumayan lah harganya Hampir sama ini 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 Kerdusnya boy Kerdusnya apa adanya Ya pokoknya buat kalian yang Cari Mesin pen Rotary Ini pokoknya rekomendasi banget sih Buat yang Kantongnya pas-pasan Atau Emang belum ada dana banget Untuk beli yang lebih Lebih-lebih Wow Ini cukup bagus kok Ini Paul Haber Caranya gampang tuh Motex gitu dong Biar lancar Biar lancar Masuknya Oke dah Cukup sekali gitu dong Beneretek Keren deh pokoknya Buat kalian yang bener-bener Pengen nyobain Lo harus coba deh Gak nyesel bener Tapi gue gak tau Gue bawa jarum sini Nanti gue review Pake jarum Oke Thank you so much Yang udah Nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Jangan lupa juga Buat sebarin ke temen-temen Kalau lo suka sama video ini Dukung terus channel gue Oke Thank you bro Jangan lupa like Jangan lupa like